Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Memperingati maulid Nabi Muhammad sekaligus bertepatan di hari Jumat yang menjadi hari paling baik untuk bersedekah di PCPDI Perjuangan membagikan 2.500 nasi kotak bagi warga sekitar dan pengendara yang melintas di jalan Brigjen Hassan Kasim. Hari Jumat merupakan momen yang paling tepat untuk saling berbagi antar sesama. Sesuai dengan tuntutan agama Islam. Ternyata momen ini dimanfaatkan oleh DPC-DPDI Perjuangan untuk membagikan 2.500 nasi kotak di jalan Brigjen Hassan Kasim. Menurut RM Yusuf Indra Kesuma, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC-DPDI Perjuangan Kota Palembang, kegiatan rutin PDIP baik berserka kepada anak yatim maupun membagikan nasi kepada warga. Saat merayakan maulid Nabi, PDIP akan merayakan dengan mengundang anak dari pentiasuhan serta masyarakat. Nasi bungkus ini dari suadanya kami, para pengurus DPC-DPDI Perjuangan Kota Palembang. Hari ini selain kami membagikan nasi bungkus di daerah Celentang, rencananya sebentar lagi kami juga akan meninjau banjir yang ada di Kelurahan Pipareja. Di sana kami juga akan melakukan aksi berbagi terhadap masyarakat yang terdapat banjir. Terkait musibah banjir yang kerap melanda Kota Palembang, DPC-DPDIP Kota Palembang akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainus Moporkan.